Selepas dirinya putus dengan pariah Bramasta, Wilona kelab dikabarkan dekat dengan sejumlah pria tampan. Kini, namun Natasha Wilona kembali jadi perbincangan saat dipertemukan kembali dengan Stephen William yang merupakan manifestasinya di sebuah sinetron. Dijun heboh yang kembali membalas masalah luni mereka yang pernah menjadi pasangan kekasih. Namun, mereka memastikan bahwa pertemuan itu hanya sebatas rekan kerja. Mereka sudah memilih kebahagiaan masing-masing. Lantas, siapa saja pria tampan yang pernah dekat dengan Natasha Wilona. Stephen William merupakan mantan kekasih Natasha Wilona. Keduanya sempat menjalin hubungan asmara selama beberapa waktu. Sayang, kisah cinta mereka harus keanas di tengah jalan. Meski putus, keduanya memutuskan untuk menjadi teman. Dan Stephen juga menikah dengan Celine dan pengalista. Sementara, Wilona sempat menjalin hubungan dengan Parel Bramasta. Wilona dan Stephen kembali bertemu-bertemukan dalam satu sinetron. Parel Bramasta dan Natasha Wilona yang mengenah menjalin cinta. Mereka sempat terlibat cinta lokasi alias Cienlok sempat beraduk parang di dalam judul sinetron yang sama. Kisah cinta keduanya pun terbilang cukup lama. Dari tahun 2017 hingga akhirnya tali asmara yang terjadiin harus putus pada akhir 2019. Dua tahun menjadi hubungan. Rencana untuk menatak kisah cinta yang lebih sius pun sudah menjadi tujuan Wilona dan Parel. Perpisahan yang tak disangka pun terjadi. Kini cita-cita yang telah direncanakan tinggal haangan sama Ata. Meskipun tak lagi menjadi sepasang kekasih, Parel dan Wilona tak menjadih hubungan baik sebagai teman ataupun sahabat. Setelah putus jadi Parel Bramasta, Natasha Wilona memang kerap kali dikabarkan dekat dengan beberapa pria tampan. Salah satunya, pebulu tangkis ke Pinsajaya. Namun, keduanya mengaku bahwa mereka tidak menjadih hubungan spesial. Namun netizen kerap kali menjodohkan kedua insan ini. Banyak isu beredar yang mengatakan, Kevin Sanjaya merupakan lelaki yang mampu menggantikan Parel Bramasta di hati Wilona. Namun, hubungan keduanya sempat dilanda masalah. Tentara ada seorang yang mengaku mengetahui kehidupan Wilona. Pria yang diketahui bernama Richard Suma tersebut menyindir Kevin Sanjaya. Ia menyebutkan Kevin mengaku sebagai kisih Wilona. Padahal Wilona dikabarkan memiliki pacar yaitu Kevin Marshi. Tentu hal ini membuat Kevin Sanjaya geram atas sindiran yang dilontarkan Richard Suma. Saling sindir di media sosial pun terjadi antara Richard Suma dan Kevin Sanjaya. Setelah masalah semakin heboh menjadi perbincangan publik. Akhirnya Wilona pun mengklarifikasi jika dirinya tak ada hubungan apa-apa dengan Kevin Marshi. Begitupun Kevin Marshi yang juga turut memberikan klarifikasi terkait kehebohan yang terjadi. Kevin Sanjaya dan atasnya Wilona memang sempat berseteru dan saling sindir di media sosial. Lantaran komentar salah satu teman spesienetron itu Richard yang menyindir Kevin Sanjaya agar tidak berperan kepada Wilona. Lantaran Richard mengaku spesienetron itu sedang membalik kekasih bernama Kevin Marshi. Kini para penggemar pun heboh. Lantaran Wilona kepergok berdua dengan Kevin Marshi. Mereka hadir di acara Mars Willow Peace Day Party. Wilona dan Kevin Marshi masih kedapatan terlihat sangat dekat dan akrab. Bahkan, Kevin Marshi tersegar-segar untuk melingkarkan tangannya di pinggang Wilona. Ketijem pun heboh dengan hal tersebut. Tak sedikit dari penggemar Wilona tersebut. Jika darah cantik ini dekat dengan Kevin Marshi. Para penggemar minta agar Wilona bersama Kevin Sanjaya dibanding dengan Kevin Marshi. Namun, secara tegas Wilona mengatakan. Jika dirinya tidak memiliki hubungan apa dengan pemburu tangki tersebut. Dia mengaku Kevin Sanjaya hanya teman kalau berhasil di channel Youtube miliknya. Terima kasih telah menonton!